Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa aksi begal, Kian Merajalela dan beringas. Pelaku semakin nekat dan tidak pila-pilih korban di Bandung. Seorang pemuda mengalami luka parah di bagian tangan dada lantaran di begal. Sebelumnya prajurit TNI di Jakarta juga menjadi korban begal. Inilah detik-detik aksi pembegalan yang dilakukan dua orang dengan menggunakan sepeda motor metik di kawasan Gang Sukaindah, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibenying, Kidul, Kota Bandung. Dalam rekaman, nampak korban dan para pelaku sempat berpapasan di jalan tersebut. Pelaku yang berusaha mengambil telepon genggam korban mendapat perlawanan dari korban, hingga salah satu pelaku menusuk korban di tangan dan dadanya. Korban yang sudah tak berdaya langsung lari ke arah warga untuk meminta tolong para pelaku sendiri langsung marikan diri ke arah jalan Katamso pasca melakukan aksi pembegalan. Nah, sekarang kondisinya adik saya masih dirawat di rumah sakit Santu Yusuf. Terus ada goresan di paru-parunya karena tembus ke paru-paru gitu kan. Terus sekarang diselang, kenapa diselang? Karena ada gelembung di paru-paru, ada gelembung makanya harus diselang. Kalau nggak cepat-cepat diselang, ya itu dia nggak akan bisa nampak. Aksi pembegalan ini sendiri terbilang nekat karena para pelaku beraksi di kawasan padat penduduk. Selain warga biasa, pelaku begal juga kini sudah tidak pilih-pilih dalam menyasar korbannya. Sabtu pekan lalu, dua prajurit TNI, yakni Prada Junior Noval Ibrahim dan Prada Septian Sabta Safela, menjadi korban pembegalan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sembilan pelaku yang menggunakan empat sepeda motor berusaha untuk merampas motor kedua prajurit TNI tersebut. Kedua prajurit ini melawan dan berhasil menangkap satu pembegal. Delapan pelaku lainnya ditangkap kurang dari 24 jam setelah peristiwa tersebut terjadi. Ironisnya, tiga pelaku diketahui masih di bawah umur. Mereka ini mencari korban yang menggunakan roda dua dengan cara berkeliling. Kemudian pada saat berkeliling menggunakan sepeda motor, mereka melihat apabila ada korban yang lengah ataupun di daerah sepi yang bisa dijadikan target, itu yang akan mereka datangi. Kemudian mereka akan mengampiri korban dengan pura-pura meminta rokok, kemudian setelah itu baru melakukan aksi perampasan sepeda motor. Ancaman hukuman untuk pelaku pembegalan berdasarkan KUHP sesungguhnya cukup berat. Terlebih jika aksi begal dilakukan dengan kekerasan atau bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa. Setidaknya pelaku begal akan menghabiskan waktu di penjara sedikitnya tujuh tahun, hingga seumur hidup jika korbannya meninggal dunia. Tim Liputan, Metro TV